Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Rias Gaming Kali ini kita bakalan nge-review tentang cara ngehancurin bus di busit Kalo sampe 100% hancur itu gimana gitu loh Makanya kita bakalan kupas tuntas pokoknya Kita liat sama-sama Kalo bus kita itu sampe 100% hancur di jalan Apa yang terjadi bung? Karena gue penasaran banget nih Oke tanpa lama-lama subscribe dulu channel ini Tembusin 500 ribu subscriber di tahun ini Karena pas kita cek ternyata 90% dari kalian yang nonton video ini belum pada subscribe Jadi subscribe dulu sekarang juga Tembusin 500 ribu supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru Nah disini kondisi bus kita udah 82% ya Dan kita bakalan liat nanti kita hancurin Apa jadinya kalo dia sampe hancur 100% Apakah akan mogok atau ada towing yang berdatangan Untuk mengangkut kita kita tes sama-sama coy Cara ngerusakinnya gimana bang? Oke gampang coy disini kita tabrakin aja men Karena dia tuh nah itu udah 77% ya Itu ada healthnya atau gambar hati di bawah Itu yang menandakan bus kita udah berapa persen gitu Coba kita tabrakin lagi kalo sekali nabrak gini Itu kita berkurangnya berapa persen ya? 75% jadi berkurangnya sekitar 2%an kurang lebih coy Coba kita tabrak belakang Oke Kalo dia pelan dia gak terlalu damage Cuman kalo kenceng mungkin damage-nya akan nambah terus Oke kita tes ya ini ke mobil tuh Nah ini mobil-mobil ini kan 74 jadi berapa nih? Wow 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 68 cuy 63 berkurang terus ini nambah terus damage-nya Wow 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 59% coy Kita tes sampe dianya 0% Itu udah segimana gitu ya kan Wow Shit Hancur semua nih Bener-bener Kita coba Tes sama-sama coy Dia sampe berhenti dulu nih Eh aus nyangkut Kalo nyangkut bahaya Ya baru dibilang udah nyangkut aja Coba kita direct dulu ya Dia ngulang atau enggak nih Wah sayang banget nih Oke ternyata dia bisa kita pilih mau ngulang atau enggak Dan kita pilih yang enggak nih Hal kita udah 43% terus udah Ada logo menyala-nyala tuh Wow Terus ini bus kita udah kotor banget coy Pertama kita cari bengkel dulu Kita cari yang deket-deket nih Nah itu ada roda palu bus repair Ada palu clean Oke Kita coba yang roda palu Dia puter arah tapi ya Di arah belakang situ roda palunya coy Oke kita langsung arah situ aja Semoga aja aman-aman aja Btw di palu ini keren banget tuh Pemandangannya langsung ke pantai-pantai yang ada di palu coy Wow Kita coba ke deket-deket situ Supaya nanti kalo kita mogok di jalan itu Enggak bingung-bingung banget gitu loh Masih 43% coy Masih kuat lah Untuk menahan beban Kehidupan ini coy Oke Tabrak lagi Boom Oh dia kalo nabraknya ke tempat-tempat kayak gitu Dia gak terlalu berasa Cuman kalo Nabrak-nabrak bus Atau traffic-traffic Dia lebih Lebih berasa banget gitu loh Oke oke Ini grafiknya keren banget kan Gue bilang apa coy Kalo grafik busit ini Wah Makin keren loh Sebenernya Cuman ada beberapa pihak memang yang Enggak suka juga gitu loh Karena memang Tergantung kesukaan menurut gue nih Gue sih pribadi lumayan suka sih tuh Wah oke Kita coba tes lagi Sampai Bener-bener habis ya coy Ini udah 38% ya Enggak sabar banget gue nih Untuk Ngehancurin bus ini Sampai 0% Itu apa jadi ya gitu loh Pertama gue mau liat dulu ke bengkel Apakah Ada Ini ada fitur-fitur Hati-hati coy Udah 38% Karena lumayan cepet berkurangnya Nau kan Kalo nabrak traffic Dia cepet banget coy Langsung 32% Jangan sampe mogok aja nih Di jalan Gue takutnya mogok Jadi kita gak bisa liat Bengkelnya dulu Nanti kalo udah Di bengkel sih Enak-enak aja gitu Nah ini kita kemana nih Oke Oh kita kesini berarti Eh salah ya Salah-salah-salah Bukan disitu Oke Ada patung kuda Taliasel Kurang tau juga coy Nah ini Dia tuh di deket sini Bengkelnya seharusnya Tinggal lurus aja nih Berarti kita udah bisa Kita kesana dulu Masih keadaan Bisa jalan lah ya Wuh tuh kan Kalo nabrak traffic Langsung berkurangnya Ngeri banget coy Oke berarti Di mana nih Kayaknya bengkelnya Masuk dari sini ya Oke kita tes dulu Wow Eh iya gak sih Eh bukan 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 disini coy Oh ini semacam apa ya Tempat kayu-kayu gitu Tambang lah mungkin Wih keren ya Kalo untuk ngangkut muatan Truk disini Dan ini kalian liat tuh Trafiknya Eh trafik lagi Busnya tuh berdebu coy Wih spion kita udah bengkok Penyok coy Tuh Kita makin kotorin lagi nih Bus-busnya nih Wih di wih di wih Mantep ya Jadi memang ini salah satu Fitur keren juga Di game S-Mod ini coy Eh S-Mod lagi Busit maksudnya coy Waduh waduh Kaget gue soalnya Busit tiba-tiba Update gini coy Oh ini bengkel bus roda Kok bengkel bus roda ya Padahal kan kita mau Perbaikin Semua gitu loh Tuh Wow Yaudah gak apa-apa Kita coba Lihat-lihat dulu Ada fitur apa sih Di bengkel ini Sampai kita bisa Perbaiki mobil Atau enggak Oh memang bisa ya Ternyata Untuk nge-repair bus Disini tuh memang bisa coy Ada fiturnya tuh Jadi kalian bisa Letakin aja bus kalian disitu Supaya nanti Di Perbaiki oleh Sistem yang ada di busit Kalau kalian mau Tapi kalau enggak juga Gak apa-apa coy Nah kan ini kita udah Udah tau nih Bengkelnya bisa Untuk Memperbaiki Nah kita coba tes nih Kita Sekarang Hancurin bus kita Dulu tuh coy Mau kita lihat dulu nih Bisa sampai sehancur apa sih Sampai 0% Itu gimana Apakah datang Towing Atau tukang direct bus Yang bisa ngedirect bus kita Gitu loh Oke kita coba Lihat dulu Ops Kita putar balik Coba ya Oke Karena banyak traffic Untuk kita jadikan Mangsa nih coy Udah 24% coy Wow Shit Keren 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 Wah Tuh Jadi kita tuh Seakan-akan Mau di towing Dinaikin gitu ya Karena Bus kita itu Udah Kena damage nya Dan kita udah Mau siap-siap Diangkut lah Ceritanya gitu loh Wow Nah Sudah berapa persen Ini 24% Oke Kita langsung Hancurin aja Sampai 0% Karena gue udah liat Bengkelnya udah tau lah Apakah ada Tukang towing Yang berani Ngetowing bus kita Uh 19% coy Wow Kita gas lagi 19% Uh Ada pesawat Deket banget ya Oke Kita tabrak lagi Eh Gak berkurang loh Dimage nya Padahal kita Nabrak kendaraan Posisinya nih Oh dia bakalan Lebih sakit itu Kalau hadapan-hadapan ya Mungkin ya Tuh Eh gak berkurang lagi Cuy Kenapa nih Tiba-tiba dia Sangat kuat coy Oke Oh kalau udah 19% Dia memiliki Ketahanan yang Lebih kuat ya Eh kenapa tuh Dia kalau udah 19% Gini tuh Gak berkurang coy Wah Wah Wih ada orang bakar sampah sekarang Tuh dia kuat banget coy Kalau udah 19% Wah Asli gak berkurang coy Mungkin di belakang ya Kuncinya Gak juga Coba-coba-coba Kita tes Oh Jadi memang Kesimpulannya Dia gak bisa sampai Max-max 0% ya Tapi Dia bisanya Sampai 19% Aja coy Wah Gue kira bisa sampai Bener-bener Habis gitu loh Hancur Ternyata gak bisa coy Ini kita udah Tabrakin sana-sini tuh Gak berkurang Coba deh kalian komen Apakah Punya kalian bisa lebih Turun dari 19% ini Komen di bawah coy Karena Di punya gue ini gak bisa gitu loh Kayak Mentok disitu tuh Itu udah tabrak tuh Seharusnya tuh berkurang Banyak coy Coba ya kita gaspol dulu Terus kita tabrakin dari depan Sekali lagi Kalau memang gak berkurang Berarti memang Segitu aja max-nya gitu loh Oke Nah ini Tadi seharusnya kita nabrak-nabrak Begini nih Makan banyak damage tuh Nih Iya coy Gak berkurang Jadi memang kesimpulannya Gak bisa sampai 0% Jadi Maksimal itu 19% Jadi ini Ngemungkinkan Bus kalian itu Gak bisa mogok gitu loh Jadi begitulah kira-kira coy Thank you semua yang nonton Sampai selesai Dan sampai jumpa di Video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya